Hai, kita lagi di Swakov Moon Ini di tengah kotanya, di perkota, bertopoannya gitu Kembali lagi ke diarinya Desi Kali ini gue mau kasih unjuk video liburan gue di akhir tahun 2017 lalu Swakov Moon adalah sebuah kota di pantai Namibia Barat Kurang lebih 352 km Dengan jarak tempuh kurang lebih 3-4 jam dengan mobil menalui darat Adalah ibu kota distrik administrasi Erongo Kota ini terletak di Gurun Namib Dan merupakan pusat populasi terbesar keempat di Namibia Swakov Moon adalah resort pantai dan contoh arsitektur kolonial Jerman Didirikan pada tahun 1892 sebagai pelabuhan utama untuk Afrika Barat Selatan Jerman Tadi kita habis dari pantai Terus sekarang kita mau ke hotel Tapi sebelumnya hotelnya kan kayak yang self-catering gitu Jadi kayak ada dapurnya gitu Jadi sekarang nih kita mau mampir ke Wormont untuk dulu sebentar Beli kayak bahan-bahan makanan Kayak minyak, telur, dan kawan-kawannya buat sarapan besok Aduh deh ke hotel Tadi pagi sih mendung Si Swakov Moon ini Tapi sekarang udah panas banget Silau Kenapa? Makan akas kayaknya Seperti yang tadi udah gue bilang Swakov Moon ini kental banget Sama arsitektur Jerman Jadi bangunannya bangunan-bangunan Jadul-jadul Jerman gitu Sekarang kita ke arah Wormontbrook Sementara Agra keluar ke supermarket belanja sama temen gue Gue menunggu Agra di mobil Setelah selesai belanja Kami langsung menuju ke Wallfish Bay Tempat kami menginap Jarak antara Swakov Moon dan Wallfish Bay itu adalah 43,1 km Atau 35 menit perjalanan mobil Selama perjalanan ini Kita akan disajikan pemandangan Di sebelah kanan gue itu adalah Samudera Atlantik Di sebelah kiri gue adalah Guru Namib Sesampainya di penginapan Kami sempat istirahat sebentar Ganti baju, mandi, bersih-bersih Terus kita berangkat lagi ke Dune 7 Untuk main-main di gurun Semarga Belum sampai atas Yang bikin berat angin aja Padahal badannya berat Itu Jokong lihat deh Ada anak ilang Pasirnya sih anak ya mbak Tapi anginnya itu loh Gak biasa sih Kita kan kita panas Hasil Masih jauh mbak Belum Belum Aduh Tapi aku udah capek Aduh Jokong kesini aja ya Sepertiga Salam dari Ustafo Halo Halo Kita lagi jalan ke depan penghasil garam Di sebelah saya Kalau kelihatan sih Saya gak tau ini putih Itu putih itu bukan karena silo matahari Tapi ini garam Selanjutnya Kami rencananya mau ke Pelikan Lodge Untuk lihat sunset Namun ternyata jalanannya cukup gravel parah Dan kayaknya gak bisa kita lanjutkan Dengan mobil kecil kita berdua Akhirnya kami cuma menikmati sunset Di penghasil garam ini Sambil lihat binatang-binatang yang ada di sekitar sini Sebenarnya di sekitar sini tuh Kalau kelihatan ada flamingo Ada pelikan sedikit-sedikit Tapi karena kameranya yang gue pakai adalah GoPro Jadi kayaknya jauh banget gak kelihatan Karena kecil-kecil banget Untuk hari pertama di Sokop Moon dan Wolfis Bay Cukup disini dulu Sampai jumpa Lagi di video Sokop Moon dan Wolfis Bay Yang hari kedua dan ketiga di video berikutnya Terima kasih sudah nonton di harinya DC Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax